Inilah Jembatan Gantung Lumbung Sari yang berada di Kecamatan Pamarican, Ciamis, Jawa Barat. Putusnya Jembatan Gantung tersebut akibat sungai Citalahap meluap dan menyebabkan akses warga di dua desa kini terganggu dan terpaksa harus memutar arah lebih jauh untuk keluar masuk kampung. Jembatan Gantung Lumbung Sari ini merupakan akses terdekat bagi para pelajar siswa SMP dan SMA di Pamarican. Intensitas hujan sejak beberapa pekan ini membuat debit sungai naik sehingga menggerus badan jembatan hingga akhirnya tali seling baja terputus. Beruntung saat peristiwa terjadi tidak ada warga maupun pengendara motor yang melintas sehingga tidak menimbulkan korban jiwa maupun luka-luka. Yang menghubungkan dari wilayah Pamarican ke Lumbung Sari di Jaksa Pamarican. Jadi sekarang warga harus memutar arah atau gimana Pak? Untuk sementara seperti itu. Salah satu penyebabnya itu akibat tuapan sukai dan mungkin juga si jembatan ini sudah lama gitu kan. Sudah lama. Ketika lama terjadi pengerakosan dan banjir aja terbawa dengan halus banjir. Sementara itu warga berharap pihak pemerintah Kabupaten Ciamis dan instasi terkait bisa segera memperbaiki jembatan Gantung Lumbung Sari yang putus agar aktivitas warga terutama para pelajar bisa kembali normal. Dari Ciamis, Jawa Barat, Entang Saiful Rahman melaporkan.